Dalam video kali ini, kita akan mempelajari apa itu Google Drive, cara menggunakannya, dan beberapa fungsi dasarnya. Google Drive memungkinkan kita untuk mengakses file dari mana saja dan membantu kita untuk tetap teratur. Jadi dengan Google Drive, kita tidak perlu khawatir lagi data kita hilang, kemudian space komputer ataupun handphone kita yang penuh. Dengan Google Drive, semuanya bisa kita asasi. Bagaimana menggunakan Google Drive? Apa itu Google Drive? Simak video ini sampai selesai. Jadi Google Drive adalah sebuah tempat penyimpanan secara cloud, secara online, yang bisa rekan-rekan gunakan untuk menyimpan data, berkolaborasi, ataupun membuat berbagai jenis dokumen, termasuk rencana pelajaran, presentasi, dan kuis. Juga bisa digunakan untuk membuat holder kolaboratif untuk berbagai referensi dengan siswa atau antar pengajar lainnya. Bagaimana cara menemukan Google Drive? Yang pertama adalah, kita bisa dari titik 9 yang di sebelas ini, ini ada titik 9, kita telusuri Google Drive. Nah, yang ini ada Google Drive, atau kita ketik dari web drive Google. Kita harus login dulu menggunakan alamat Google kita. Nah, ini saya menggunakan akun belajar ID. Apa sih perbedaan Drive dengan akun belajar ID dengan Google biasa? Nah, jadi kalau kita menggunakan akun belajar ID ini, kapasitas ataupun storage penyimpanannya bisa sampai 100 terabyte. Sedangkan, jika kita menggunakan Google biasa, itu hanya 15 giga ya. Kemudian, fitur lainnya adalah menggunakan akun belajar ID ini, ada share drive atau drive bersama. Jadi, di sini kita bisa membuat drive bersama dengan rekan guru satu sekolah ataupun komunitas kita. Jadi, seluruh member yang ada di dalam drive bersama ini bisa mengumpulkan data ataupun mengkopi dan lain sebagainya. Jadi, ketika teman-teman sudah masuk drive, nah, seperti ini tampilannya. Ini adalah prioritas. Kita bisa membuat folder di sini, mana yang akan kita, folder-folder yang bisa kita jadikan prioritas. Kemudian, di My Drive ini adalah semua file ataupun folder yang sudah kita buat. Bagaimana cara mengunggah folder ataupun file dari laptop ataupun PC kita ataupun dari smartphone kita? Caranya adalah klik yang tanda plus di sebelah kiri ini, file upload ataupun folder upload. Kita tinggal pilih folder mana dari laptop kita yang akan kita upload ataupun file mana yang akan kita masukkan ke Google Drive. Teman-teman bisa menyimpan semua foto, menyimpan semua data, menyimpan semua foto menggunakan Google Drive ini. Tanpa khawatir data itu hilang ataupun terkena virus laptop ataupun HP-nya hilang, laptop-nya terkena virus, dan datanya rusak. Di Google Drive ini semuanya aman, dan bisa kita akses menggunakan perangkat apa saja, baik itu tablet, laptop, ataupun smartphone kita. Kemudian, untuk membuat folder, kita tinggal klik kanan. Klik kanan, kita tinggal ini untuk membuat folder bisa dari sini, folder, kita klik folder ini. Nah, kita beri nama folder misalnya, folder belajar. Kita create. Oke, ini dia folder yang baru saja saya buat. Nah, ini bisa kita beri warna. Apa fungsi warna di sini agar memudahkan kita untuk mencari file ataupun folder yang kita anggap penting ya. Misalnya di sini saya akan beri warna biru. Nah, di sini juga bisa saya klik kanan, bisa saya bintangi, add to start. Jadi, di sini ketika saya bintangi ini, maka akan muncul di bagian sini, folder yang saya bintangi. Di sini, agar memudahkan kita mencari folder-folder penting ya. Saya kembali lagi. Ini juga folder ataupun file dari Google Drive ini bisa kita bagikan ke teman ataupun siswa ataupun rekan kerja kita. Caranya bagaimana? Kita tinggal ketik emailnya di sini. Kemudian done. Dan di sini jika kita menggunakan akun belajar ID, ini pastikan harus kita ganti dulu. Ya, harus kita ganti di klik bagian sini, anyone with the link. Kemudian yang di bagian sini, folder ini jika sebagai viewer saja, yang kita bagikan folder ini hanya bisa melihat. Nah, ini ada pilihannya. Sebagai komentar dia hanya bisa berkomentar, tapi jika dia ingin mendownload, kemudian ingin menambahkan file di dalam folder itu, maka kita buat sebagai editor. Oke, kita copy linknya, dan kita bagikan link tersebut kepada rekan ataupun grup rekan kerja kita. Ya, kemudian ini juga cara yang kedua, bisa kita get link seperti tadi ya. Get link ataupun share, sama ya. Ini harus kita atur terlebih dahulu. Kemudian, bagaimana cara memindahkan folder ini ke folder ataupun tempat yang lain? Kita tinggal klik move to. Klik ini, kemudian nanti akan muncul. Kita akan pindahkan ke bagian mana. Nah, ada klik di sini, misalnya saya akan pindahkan ke data fitri misalnya. Oke, kita move. Otomatis data tadi sudah tersimpan di sini. Ya, kemudian ini bisa kita rename, kemudian bisa kita download, dan bisa kita remove juga. Itu tentang folder. Kemudian di sini, bagaimana caranya kita membuat file di sini? Bisa kita tinggal klik tanda plus tadi. Dari sini kita bisa membuat Google Dokumen, Google Sheet, Google Slide, Google Form, dan masih banyak lagi ya di sini. Nah, bagaimana menggunakan Google Dokumen, Google Sheet, Google Slide, dan Form ini? Kita akan bahas di lain video ya. Kemudian, berikutnya, kalau menggunakan akun belajar ID, ini ada share drive atau drive bersama. Kalau kita menggunakan biasa, akun biasa itu tidak bisa. Ini saya contohkan, saya menggunakan akun Google saya yang biasa. Ya, seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada drive bersama, karena saya membuat drive bersama dari akun Google Belajar ID ini, dan akun saya yang biasa, saya tambahkan sebagai member. Maka, otomatis di akun Google saya yang biasa juga ada drive bersama yang sama, seperti itu. Kemudian, apa keuntungan kita memiliki drive bersama ini? Jadi, dengan drive bersama ini, kita bisa berkolaborasi dengan anggota komunitas kita, ataupun seluruh guru yang ada di sekolah kita. Kita bisa membuat file bersama, kemudian bisa memasukkan semua file, apapun yang bisa kita kerjakan secara online di drive bersama ini. Bagaimana cara membuatnya? Kita tinggal klik kanan, kita new share drives. Ya, misalnya di sini, komunitas. Kita pilih create. Nah, sudah ada di sini. Bagaimana menambahkan anggota ini? Ada bacaan manage member. Nah, kita tinggal tambahkan siapa saja yang akan kita jadikan sebagai member di drive bersama ini. Seperti itu. Ini kemudian berikutnya ada share with me atau yang dibagikan kepada saya. Jadi, di drive ini yang tadi kita bisa bagikan ke siapapun ini tadi, kita bisa ketik nama alamat email ataupun grup kita. Nah, otomatis di drive teman kita tadi akan ada di sini. Begitu juga ketika kita menerima salinan ataupun drive yang dibagikan kepada kita. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan Google Classroom dengan akun belajar ID, jadi tugas-tugas siswa semuanya masuk juga ke sini. Nah, bagaimana sih caranya biar memudahkan kita mencari file ini agar karena terlalu banyak. Jadi, caranya sama seperti tadi. Bisa kita bintangi ya, add to start. Kemudian, jika kita file ini available offline, maka ketika kita tidak memiliki jaringan internet, kita masih tetap bisa mengakses file ini secara offline. Nah, kemudian berikutnya ada recent, jadi ini terbaru, jadi yang baru saja kita kerjakan, yang baru saja kita buka agar lebih memudahkan kita, kita carinya di sini. Di start ini adalah yang folder ataupun file yang kita bintangi, maka akan masuk di sini. Kemudian, trust ini adalah yang sudah kita hapus, ini akan terhapus secara permanen setelah 30 hari. Kemudian, di sini ada storage ataupun penyimpanan kita. Berapa sih kapasitasnya kalau kita menggunakan Google biasa? Ini hanya 15GB, tapi kalau kita menggunakan akun belajar ID, itu bisa sampai 100TB. Kemudian, kita kembali ke My Drive tadi. Ini ada QC6 ini. Ini adalah Grid View ataupun List View. Jadi, teman-teman yang nyamannya seperti apa, ini bisa diubah-ubah. Kemudian, ini ready for offline. Jadi, drive ini bisa kita jadikan offline. Walaupun kita tidak punya jaringan internet, tapi kita masih bisa mengakses drive kita. Wah, keren banget ya. Kita akan jadikan ini. Nah, oke, seperti ini. Kemudian, jangan lupa misalnya file yang penting bagi kita yang bisa kita akses secara offline. Kita klik kanan dulu. Kemudian, kita harus centang available offline. Jadi, semua file ataupun folder. Misalnya, ini folder yang ini. Folder ini. Di dalam folder ini. Nah, saya harus klik available offline dulu. Jadi, file-file yang ada di sini otomatis bisa saya akses meskipun secara offline. Nah, kemudian ini adalah Google Apps. Jadi, kita bisa buka Google-Google aplikasi-aplikasi Google yang lain dari sini. Ini adalah search in drive. Jadi, ketika kita ingin mencari file ataupun data kita secara cepat, kita bisa langsung ketikkan di sini ya. Maka otomatis akan muncul. Kemudian, di bagian sini yang ada tanda roda baut ini. Nah, jadi ada get drive for desktop. Saya akan contohkan. Nah, seperti ini. Ini yang drive Google biasa saya. Karena yang belajar ID sudah saya download untuk aplikasi desktop. Nah, jadi ini kalau dia hanya akun belajar Google biasa, dia hanya seperti ini. Pintasan keyboard. Dapatkan pencadangan dan sinkronisasi untuk Windows. Maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi kita bisa menyimpan data atau file kita secara desktop. Dari desktop ya. Kita download dulu. Kemudian, kita download. Saya sudah mendownload versi desktop. Jadi, teman-teman tinggal ikuti petunjuknya desktop teman-teman di laptop ataupun di PC. Maka otomatis dia akan masuk di seperti ini tampilannya. Akan masuk di dalam folder ya. Misalnya, C itu data, D kemudian ada di Google Drive ya. Jadi, ketika teman-teman klik, maka semuanya ada di sini. Seperti ini contohnya. Drive bersamanya masuk. Ini drive bersama tadi ya. Dia tersedia. Kemudian, drive saya semua file ataupun folder yang ada di drive ini bisa diakses secara offline. Asalkan tadi teman-teman harus mengklik dulu yang bagian sini tadi. Yang ini ya, ready for offline tadi ya. Harus bisa dilihat secara offline. Kemudian, file yang dipilih juga yang di sini. Agar bisa kita buka secara offline. Harus kita centang dulu. Sangat mudah dan ramah sekali untuk pekerjaan kita sehari-hari. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Saya Fitriani, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!